Halo ko friends, disini ada soal dari reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Diperoleh data eksperimen, disini ada konsentrasi N2, yang tengah ada konsentrasi H2, dan yang paling kanan ada laju reaksinya. Pertanyaannya, order reaksi terhadap H2 adalah titik-titik. Sekarang saya tulis lagi persamaan reaksinya seperti ini. Untuk laju reaksi disimbolkan dengan V, rumusnya adalah K dikali konsentrasi N2 dipangkatkan order N2, yaitu X, dikali konsentrasi H2 dipangkatkan ordenya, yaitu Y. Kita anggap ini data pertama, data kedua, dan ini data ketiga. Untuk mendapatkan order reaksi H2 atau nilai Y ini, maka konsentrasi N2-nya kita buat tetap. Dari ketiga data ini, yang konsentrasi N2-nya tetap adalah data kedua dan ketiga. Berarti kita harus mengeliminasi data kedua dan ketiga. Berarti V2 dibagi V3 sama dengan K dikali konsentrasi N2 pangkat X dikali konsentrasi H2 pangkat Y. Dibagi K dikali konsentrasi N2 pangkat X dikali konsentrasi H2 pangkat Y. Sekarang kita masukkan angkanya untuk V2 yaitu 0,8 dibagi 1,6 sama dengan K dikali konsentrasi N2-nya yaitu 0,02 pangkat Y. Dibagi K dikali konsentrasi N2-nya yaitu 0,02 pangkat X dikali 0,04 pangkat Y. Untuk K-nya bisa kita coret dan 0,02 pangkat X juga kita coret. Sehingga 0,5 sama dengan 0,02 dibagi 0,04 baru kita pangkatkan Y. 0,5 sama dengan 0,5 pangkat Y. Maka order reaksi H2 atau nilai Y-nya yaitu 1. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Sekian penjelasannya, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.